Rek, ayo rek, melaku-melaku renangat kunjungan Rek, ayo rek, ramai-ramai berbarengan Rek, ayo rek, sopokku meluangku Rek, ayo rek, boleh kena lancangan Ngalan itu liwantukku memotong Masih omongnya ga engkau latihan Kau mati masih ngawat wakiku 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 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Go! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Perhimpunan dokter spesialis patologi klinik dan kedokteran laboratorium Indonesia dengan tema Human Empowering in Laboratory Medicine During COVID-19 Pandemic. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Industrial Symposium 4, pengumuman pemenang Grand Prize, pemenang presentasi ilmiah, upacara pelantikan subspesialis patologi klinik, dan diakhiri dengan penutupan. Berikut akan saya bacakan terlebih dahulu tata tertib selama PIP pada kali ini. Peserta diwajibkan menggunakan nama sebenarnya selama mengikuti webinar dengan cara klik timeline di bagian nama peserta. Peserta diwajibkan mematikan mikrofon selama pembicara menyampaikan materi dengan cara klik mute di layar bagian bawah. Kolom chat hanya digunakan untuk memberi pengumuman dari host kepada peserta. Silakan mengajukan pertanyaan di kolom Q&A dengan menyebutkan nama, RF asal, dan juga pembicara yang dituju. Peserta dapat melihat jawaban yang telah dijawab pada kolom Q&A yang telah dijawab oleh pembicara. Beranjak ke acara selanjutnya, yakni acara pertama pada hari ini, plenary lecture yang keempat, dengan tema So far, what we know about side to clean storm, yang akan disampaikan oleh Prof. M.A. Lisyani B. Suromo, Dr. Specialist Patologi Klinik Consultant. Berikut akan saya bacakan kuih rumpitnya beliau secara singkat. Prof. M.A. Lisyani B. Suromo, Dr. SDPK Konsultan, lahir di Semarang, 18 Mei 1944. Beliau menyelesaikan pendidikan S1 Kedokteran, Profesi Dokter, Program Akte Mengajar 5, format jarak jauh, dan juga pendidikan spesialis satu patologi klinik di Universitas Diponegoro, Semarang. Beliau mendapatkan gelar konsultan di bidang ilmu nefrologi dan juga alergi imunologi pada tahun 1996 dan 2007 dari Kolegium Patologi Klinik dan Universitas Diponegoro, Semarang. Kepada Prof. M.A. Lisyani, kami persilahkan. Pertama-tama, saya ucapkan terima kasih pada Panitia yang telah memberi kepercayaan pada saya untuk pagi hari ini memberi Planner Lecture. para guru besar yang saya hormati, para sedapat senior yang saya hormati dan cintai, para sedapat junior yang saya sayangi, Bapak-Ibu sekalian yang berbahagia pada pagi hari ini. Saya akan memberikan mengenai so far, what we know about cytokine storm. Sebenarnya, kita sudah sangat sering mendengar tentang cytokine storm ini. Sehingga apa yang akan saya sampaikan merupakan suatu refreshing untuk kita tidak melupakan tentang cytokine storm yang banyak berperan di dalam infeksi COVID-19. Apa yang kita kenal sebagai cytokine? Cytokine ini berasal dari kombinasi kata Greek atau Yunani kuno yang sito atau cyto berarti sal dan kinos berarti movement, jadi pergerakan dari sal. Cytokine dilepaskan oleh sal-sal yang mempunyai efek spesifik untuk interaksi, komunikasi antar sal dan tingkah laku dari sal, memiliki struktur protein berukuran molekul kecil, peptida atau bricoprotein. Cytokine ini memiliki sifat sebagai autokrin yang dapat memakai dirinya sendiri, untuk berproliferasi dan berdiferensiasi misalnya interlipin 2, juga bisa bersifat sebagai para krim yang memacu sal yang di dekatnya. Di sini juga kita lihat. Dan kemudian sal di dekatnya ini juga setelah melepaskan cytokine-nya, juga akan bisa memacu sal pemencinya. Dan juga cytokine ini bersifat sebagai endokrin yang bisa memacu sal-sal yang berjarak jauh, misalnya hidup kalamus. Pada umumnya, cytokine ini mempunyai impak pada bermacam sal-sal yang berbeda, dan antar sal yang berbeda itu akan saling mempengaruhi, yang kita sebut sebagai efek pleiotopi. Cytokine memegang peran penting di dalam respon imun normal, peningkatan biar kadernya akan menyebabkan destruksi endotel, kerusakan jaringan, dan desregulasi metabolik. Namun pada saat yang bersamaan atau hampir sebersamaan, akan terjadi proses regenerasi, dan sehingga kerusakan maupun destruksi itu dapat kembali sempurna dalam kondisi yang fisiologik. Namun pelepasan yang mendadak dari cytokine ini dalam jumlah yang besar akan berbahaya. Dikategorikan sebagai cytokine adalah signal cell molecules, yaitu tumor necrosis faktor, interferon, enterokin termasuk di dalamnya limfokin, dan hemokin. Ketiga macam cytokine ini akan memicu inflamasi dan berespons terhadap infeksi. cytokine yang lain yaitu hematopoietic factor, growth factor, dan akan timbul juga anti-inflammatory cytokine. Respon inflamasi itu akan diawali dengan adanya cell yang terinfeksi, yang mati, dengan cara necrosis maupun piropotosis. Awal respon merupakan suatu inflamasi akut, di mana ditandai dengan peningkatan aliran darah, peningkatan permeabilitas kapilens, sehingga elektrosit dari sirkulasi dapat menuju ke sisi injury, dan juga terjadi peningkatan lokal, temperatur, dan rasa sakit. Refons inflamasi yang akut ini juga ditandai dengan aktifasi dari cytokine pro-inflamasi dan atau kemokin yang dapat memungkinkan recruitment dari cell-cell inflamator yang lain. cytokine pro-inflamasi adalah cytokine yang disekrisi oleh banyak macam cell imun, antara lain T-Helper Cell, metofa, yang banyak kita bicarakan sebagai cytokine pro-inflamasi adalah tumor necrosis faktor alpha, interleukin 1, interleukin 6, di mana tumor necrosis faktor alpha dan interleukin 1 ini juga bersifat sebagai endocrine-like atau aktifasi endocrine yang dapat memacu hipotalamus yang menyebabkan penderita menjadi demam karena terpucu di pusat demam, penderita tidak suka makan karena terpucu di pusat makan, penderita tidak bisa tidur karena terpucu di pusat tidur, dan juga penderita akan menjadi depresi. tumor necrosis faktor alpha juga dikenal sebagai kahatin karena dapat menimbulkan penderita menjadi kurus, merupakan suatu pleotrophic cytokine yang diproduksi oleh banyak macam cell, terutama adalah lini dari monosid makrofah, dan tumor necrosis faktor alpha ini dijumpai dalam bentuk membran, protein, maupun soluble forms, juga dijumpai di neuron. peran dari tumor necrosis alpha yaitu dapat menginduksi kematian dengan cara apoptosis, ini kematian terprogram yang disebabkan karena picuan dari faktor di dalam lingkungan tubuh berbeda dengan pyroptosis yang dipicu oleh lingkungan di luar tubuh, misalnya virus, dan juga dapat menimbulkan inflamasi melalui jalur yang berbeda, di mana kita melihat program cell-based ini akan dipicu apabila tumor necrosis faktor alpha berikatan dengan reseptornya TNF, reseptor 1 dan 2, kita melihat di sini gambarnya, kemudian akan memacu kas pada 8, dan selanjutnya untuk menyebabkan apoptosis. Di sisi lain juga dapat memicu nukleur faktor KPAB sehingga memicu inflamasi. Tumor necrosis faktor alpha ini juga dapat berperan untuk mempertahankan kehidupan suatu sel melalui jalur yang berbeda yaitu aktifasi protein kinase dan juga memicu aktifasi protein kinase pada stres sehingga sel itu tercegah dari suatu stres. Juga tumor necrosis alpha ini memegang peran vital di dalam disrupsi makro maupun mikrofaskuler berpartisipasi di dalam fase dilatasi peningkatan permeabilitas membran dan kemudian memungkinkan protein atau cairan dan cairan masuk ke dalam injuries yang menimbulkan ugem juga menyebabkan peningkatan dari molekul-molekul adhesi sehingga dapat merekrut lecosid untuk masuk ke dalam sisi injury. Pada adanya ROS, produksi tumor necrosis faktor alpha akan meningkat. Sebaliknya, tumor necrosis faktor alpha juga akan memberi sinyal untuk memicu terjadinya oksidatif stres. Juga berperan di dalam koagulasi darah. Peran dari tumor necrosis faktor di dalam inflamasi ini sangat kuat. Disebut sebagai master regulator dan berperan sentral di dalam aktivasi maupun recruitment dari sel di samping efek neotopiknya yang lain yaitu dapat memicu kelepasan dari prostagandine platelet activation factor. Namun demikian juga bisa menyebabkan resolusi dari suatu inflamasi dengan cara menimbulkan apopertosis antara lain terhadap netrofil. Interferon disekresi oleh adanya picuan virus bakteri maupun sel-sel tumor. Dan kita mengenal interferon itu sebagai interferon alpha, beta, dan gamma yang diklasifikasikan dalam dua tipe di mana type 1 itu terdiri dari interferon alpha dan beta yang menimbulkan atau berperan sebagai proteksi terhadap infeksi terutama virus dan type 1 atau gamma form yang hanya memiliki antivirus yang ringan juga sebagai antitumor. Type 1 interferon gamma ini melindungi sel terinfeksi virus dengan cara sel yang terinfeksi virus melepaskan type 1 interferon alpha dan beta tadi yang kemudian akan memicu sel tetangga untuk melepaskan protein antivirus sehingga virus tidak dapat menyebar. Dan juga memiliki efek pleiotopik yang lain disini memicu respons imun dan juga akan mengaktifkan natural killer cells yang akan membunuh sel yang terinfeksi virus. Type 2 interferon hanya tunggal adanya yaitu interferon gamma yang terlibat dalam regulasi sistem imun ataupun respons imun dan inflamasi diproduksi oleh activated cell dan activated cell dan natural killer cell di mana apabila dilepaskan oleh T-cell di helper 1 dalam hal ini maka akan melepaskan sitokinnya yang memungkinkan rekrutmen dari lecosid yang lain ke sisi inflamasi sehingga akan meningkatkan inflamasi dan juga akan memperkuat efek dari type 1 interferon. Interleukin juga diproduksi oleh banyak macam cell antara lain infusi dan monosid mempunyai peran yang penting di dalam adhesi, proliferasi, migrasi, maturasi dan juga tentunya dalam aktivitas pro-inflamasi sampai dengan sekarang ini telah dikenal 43 macam kira-kira anggota dari interleukin ini. Namun pada kesempatan ini saya hanya membatasi pada interleukin 1 dan 6 di mana interleukin 1 merupakan suatu pirohin endogen dan akan diekspresikan lebih awal dibandingkan dengan protein, dibandingkan dengan interleukin 6. Interleukin 1 yang banyak berperan dalam inflamasi adalah interleukin 1 beta yang diekspresikan utamanya oleh makrofah tapi juga oleh sel-sel yang lain interleukin 1 beta ini dapat meningkatkan produksi dari Substance Bay dan PGE2 yang berada di sejumlah neuron dan sel-sel glia sehingga dapat memicu hiperalgesia. Interleukin 6 terikat pada membrane bound reseptornya maupun soluble reseptornya kemudian bersama dengan pico protein 130 membentuk kompleks yang dapat mengatur kadar interleukin 6, MCV1, dan granulocid monocyte cloristimulating factor. Ada perbedaan ikatan pada reseptor ini apabila berikatan dengan membrane bound reseptor maka akan memicu sinyal CIS yang akan memicu pada sel-sel mengaktifkan sel-sel yang lebih terbatas misalnya tribut, netrofil, sel diteraktifasi maupun hepatosid. Sedangkan apabila berikatan dengan soluble reseptornya akan memacu sinyal trans yang akan lebih mengaktifkan banyak macam sel sehingga dengan demikian akan mempertahankan atau mengekalkan proses inflamasi. Guga interleukin 6 ini berperan pada sel-sel glia dan astrosid di otak sehingga dapat menimbulkan neurotic pain. Kita melihat bahwa di dalam infeksi yang sekarang sedang hangat-hangatnya kita melihat bahwa banyak terjadi peningkatan kadar-kadar dari aglid face reatum seperti Cibinogen, complement CRP, serum amyloid A, manus-binding lekin, veritin, pro-coagulant factors, haptogubrin, dan sebagainya karena dipicu oleh interleukin 6 ini kepada hip-hopart. Di sini terlihat gerbe di mana tumor necrosis faktor ini adalah situkin yang akan diproduksi awal inflamasi sehingga dia merupakan peran yang sangat penting sekali memegang peran sentral. Kemudian akan memicu interleukin 1 dan baru kemudian interleukin 6. Setelah itu tumor necrosis faktor yang memicu interleukin 1 dan interleukin 6, interleukin 1 juga memicu interleukin 6, dan interleukin 1 juga akan memicu tumor necrosis faktor alpha. Namun interleukin 6 justru menghambat sekresi dari tumor necrosis faktor alpha maupun interleukin 1 sehingga sekarang juga banyak disebutkan termasuk juga mempunyai peran sebagai anti-inflammasi. Dengan adanya inflamasi dan adanya stres, maka dilepaskan produk akhir dari stres melalui akses hipotalamus pituitary adrenal yang akan melepaskan glukocorticoid yang akan menghambat produksi ketiga macam situkin ini. Dan juga menghambat efek dari tumor necrosis faktor alpha dan interleukin 1. Akan tetapi tidak menghambat terhadap efek dari interleukin 6 yang sudah ada. Bahkan akan memperkuat peran dari interleukin 6 yang sudah ada ini untuk memacu hepar, melepaskan acute phase reaction. Molukul stres yang lain yaitu katekol amin ini juga akan memperkuat peran dari interleukin 6 untuk memacu hepar menghasilkan acute phase reaction dan juga memperkuat peran dari glukocorticoid sehingga interleukin 6 makin kuat perannya untuk memacu pertimbunan acute phase reaction. Respon imun sebenarnya merupakan suatu respons yang terkendali. Sehingga kalau ada situkin pro-inflammasi maka akan timbul juga situkin anti-inflammasi. Di sini kita melihat bermacam-macam situkin anti-inflammasi ini yang banyak disebut-sebut adalah interleukin 10 dan tumor dan transforming through factor kita. Kita melihat bahwa antara situkin pro-inflammasi dan anti-inflammasi ini harus berada dalam keadaan seimbang untuk respons imun dapat kembali menjadi normal. Di sini adalah contoh dari situkin inflammasi dan anti-inflammasi. Kemogen adalah suatu kemotaktik situkin yang mempunyai peran primer untuk aktivasi dan rekrutmen dari leukocit dari sirkulasi darah menuju ke sisi leasing. Juga berpartisipasi di dalam metabolic disorder dikategorikan di dalam 4 subklasis yaitu C, CC, CXC, C3, CXC, dari 4 macam kelas ini yang banyak berperan di dalam inflammasi yang akan kita bicarakan atau saya bicarakan di sini adalah monocyte chemoattractant protein 1 dan enterleukin 8 yang merupakan chemoattractor terhadap nitrofil. Kita menginjak sekarang pada hypercytokinemia apa itu? Yaitu merupakan suatu respons hiperinflammasi yang tidak teratur yang dipicu oleh karena adanya sistem mix-spreading dari suatu inflammasi lukal di dalam respons terhadap virus atau bakteri sehingga demikian banyaknya dan demikian dapat terjadi mendadak dan dalam keadaan yang tinggi yang menimbulkan pada situkin atau cytokine storm ini. Tadi sudah saya sebutkan yang akan meningkat awal adalah tumor rekrutus faktor alpha, enterleukin 1 beta, dan hemotactic cytokine atau hemokine dan yang akan meningkatkan enterleukin 6. Apa yang kita maksud dengan cytokine storm adalah suatu reaksi imun yang berat di mana tubuh melepaskan situkin ini di dalam sirkulasi darah. Begitu banyak, terlalu banyak, dan terlalu cepat. Dapat disebabkan oleh infeksi maupun non-infeksi. Infeksi yang banyak kita bicarakan sekarang adalah infeksi terhadap viral respiratory infection seperti H5N1 influenza, SARS-CoV-2. Kita melihat di sini, dengan adanya infeksi, maka infeksi itu akan menyebabkan atau akan memicu sel-sel ini untuk melepaskan situkin-situkinnya, terutama magrova, dan kemudian situkin-situkin ini akan merangsang T-Helper, dalam hal ini T-Helper-1, yang kemudian T-Helper-1 ini akan melepaskan tumang mikrosis faktor alfa dan interperon dama untuk memacu lebih banyak sel-sel ini, terutama magrova, menghasilkan situkin-situkinnya sehingga terjadi cytokine storm. Bagaimana dengan patologi dari cytokine storm di dalam virus influenza dan di dalam SARS-CoV-2, awal pertama adalah respiratory epithelial cells yang diinfeksi, di mana kemudian progeny virus berperolipasi di dalam sel-sel tersebut, lalu kemudian dapat menginfeksi sel-sel lain, di sini yang banyak disebut adalah alveolar magrova. Dan kemudian virus ini akan men-trigger respon inflamasi akut, karena apa? Karena sel-sel yang terinfeksi itu akan mati dengan cara pyropotosis, dengan cara pyropotosis akan dapat menimbulkan inflamasi, karena kemudian melepaskan mediatornya untuk memicu dan aktifkan magrova, kalau apopotosis tidak akan menimbulkan inflamasi. Dan kemudian aktifasi dan juga aktifasi dari cytokine pro-inflamasi yang menyebabkan rekrutmen dari inflamator sel, dan sehingga terjadi banyak infiltrasi sel-sel tersebut dan menimbulkan kerusakan jaringan. Selain itu juga akan meningkatkan ekspresi dari kin inflamasi antiviral maupun apopototik. Di sini saya tampilkan tentang cytokine storm dalam severe influenza, di mana kita melihat dalam ruang alveolus ini virus influenza yang menginfeksi magrova akan menyebabkan magrova, melepaskan cytokine-nya yang kemudian dapat keluar dari ruang alveolus. Di samping itu virus ini juga akan memungkinkan, kita melihat virusnya di sini yang berada di luar alveolus juga akan memungkinkan memacu. Dan verdict cells yang juga akan melepaskan cytokine-nya, yang merupakan awal dari akan timbulnya cytokine storm, cytokine storm, di mana cytokine ini akan memungkinkan peningkatan dari molekul-molekul adhisi di epitil ini, sehingga kemudian sel-sel yang berada di dalam sirkulasi akan mungkin bermigrasi untuk masuk ke dalam ruang alveolus dan melepaskan situkin-situkinnya sehingga akan terjadi lebih banyak dan timbul cytokine storm. Kita melihat pada infeksi SARS-CoV-2, COVID-19 ini akan menginfeksi sel epitil yang memungkinkan setelah menginfeksi sel epitil itu meningkatkan ROS. Peningkatan ROS ini dapat menyebabkan kematian dari suatu sel, namun juga dapat menyebabkan aktifasi dari not like receptor protein 3 dan juga nuklefaktor KPAB yang kemudian akan dapat men-trigger makrova untuk mengaktifkan sel-sel lain. Di sini kita melihat T-cell dan nitrofil dan juga dirinya sendiri sehingga akan terlepas banyak cytokine, sehingga akan menimbulkan cytokine storm yang memungkinkan terjadinya kaskada inflamasi, yang menimbulkan acute respiratory syndrome dan kondisi penderita yang lemah sehingga memungkinkan terjadinya infeksi bakteri sekunder dan timbul sepsis. Dengan timbulnya sepsis, ini terjadi multi-organ dysfunction dan multi-organ dysfunction kemudian menimbulkan kerusakan. Kita melihat, kerusakan dari organ-organ ini akan melepaskan damage associated molecule patterns yang kemudian dapat diterima oleh pattern recognition receptor pada sel-sel yang ada di sini, sehingga akan meningkatkan cytokine. Demikian juga SARS-CoV-2 ini memiliki molekul patogen associated molecule pattern yang dapat diterima oleh pattern recognition receptor untuk mengaktifkan sel-sel yang ada di sini, sehingga terlepas lebih banyak cytokine. Akibat dari kerusakan jaringan yang terjadi dari infeksi SARS-CoV-2 ini akan menimbulkan kerusakan pada paru, pada gastrointestinal, di sini dapat menimbulkan diare, pada otak, pada jantung, pada hepar, pada gunyal, dan pada mikrosirkulasi sehingga terjadi hipoksemia, dan juga pada mata sehingga dapat menimbulkan konjunktivitas. Makrova merupakan sel-sel yang terlebut utama di ruang alfiler dalam respons awal terhadap virus. Dan kemudian virus itu yang masuk ke dalam makrova dapat mengaktifkan makrova tersebut. Makrova akan melepaskan cytokine untuk merebut healthy helper. Dan dalam hal ini yang banyak, CD8, untuk kemudian CD8 juga melepaskan cytokine-nya, memacu lebih banyak makrova, sehingga protusi cytokine akan menjadi lebih banyak, dan akan timbul juga hindukin yang lebih banyak, sehingga menarik lebih banyak sal-sal ke dalam isi. Terjadi peningkatan perniabilitas pembuluh darah, sehingga memungkinkan terjadinya kebocoran dari protein, albumin, dan cairan yang akan menyebabkan udin pada paru. Pada kondisi yang berat, akan terjadi diffuse ovular damage, alien membrane formation, fibrin exudates, dan vibrotic healing. Infeksi virus juga dapat menginfeksi pada sal dan ritik, yang akan men-trigger respons imun, dan terjadi peningkatan lymphocytosis di samping pelepasan dari cytokine-nya. Namun, respons inflamasi memungkinkan terjadinya kerusakan pada lymphocytosis ini, yang berusaha untuk menghentikan infeksi dari SARS-CoV-2. Pada SARS-CoV-2, juga dapat terjadi makrova activation syndrome, yang mirip dengan secondary hemofagocytis, phagocytik lymphohistiositik HLH. Mas ini merupakan suatu kondisi yang dapat menimbulkan fatal, karena akumulasi pada makrova di dalam banyak macam organ, menimbulkan banyak macam cytokine, kemukine, dan menimbulkan khas, yaitu temam, organomegali, thrombocytopenia, erythrocytes and leukocytes, phagocytosis, dan terminal multi-organ failure. Kita melihat di sini, infeksi SELCOV-2, yang diterima oleh isrestraptomnya, dan kemudian dibantu fusingnya dengan TMPR-SS2, transmembrane protease serin 2. kita melihat virus yang menginfeksi ini, dapat menginfeksi pada SEL-SEL-SEL di alfolar paru, SEL-EVITIL pertama kalinya, namun juga dapat menimbulkan langsung infeksi pada makrova, dipertanyakan apakah ini akan melalui suatu katus cytosis. Dan kemudian, SEL ini yang mengalami infeksi, akan mengalami kematian secara pyropotosis, sehingga SEL ini akan melepaskan mediatornya yang dapat memacu makrova. Dengan demikian makrova teraktifasi dengan banyak, menimbulkan inflammatory cytokine, dan kemudian juga hemokine, dan memuncul SEL-SEL di sini, utamanya adalah THBAR, yang juga menimbulkan efek tumpan balik, sehingga lebih banyak lagi, sehingga terjadi, lebih banyak lagi terlepas cytokine-cytokine pro-inflammasi dan hemokine, sehingga timbul makrova activation syndrome. Pada makrova activation syndrome dapat terjadi hemofagocytosis yang merupakan suatu mekanisme direct terhadap virus, mekanisme direct yang dilakukan oleh virus tanpa membutuhkan limfosid, sehingga tidak sama tepat seperti HLH. Hemofagocytosis saja merupakan suatu progresis yang jelek untuk infeksi SARS-CoV-2. Selama mask, terjadi thrombocytopenia, tergantung pada proses hemofagocytosis dan cytokine yang dilepaskan. Sedangkan pada COVID-19 tanpa mask, karakteristiknya adalah terjadi limfopenia dan metrophilia, di mana limfopenia ini terjadi, karena apa? Karena sel INK maupun CTL yang berusaha untuk membasmi virus ini, karena terus-menerus dipicu menjadi capai, karena adanya suatu tujuan chronik, sehingga akan menjadi apopetosis. Dan kemudian pada infeksi COVID-19 yang berat ini akan menimbulkan stres, yang akan memacu hipotalamus titulitari akses, yang akan melepaskan kortisol atau glucocorticoid, sehingga limfosit akan berpindah dari sirkulasi menuju ke limfonodus, dan kemudian tidak bisa keluar dari limfonodus itu, sehingga akan mengalami kematian dengan cara apopetosis. Dan di samping itu, karena pelepasan banyak granulosit-monucit kolonis simulating factor, akan menyebabkan bone marrow mengurangi atau menekan limfopoese, sehingga terjadi limfopoese-nya pada COVID-19 ini. Pada mass dan severe COVID-19, terjadi peningkatan kadar veritin dengan kadar yang lebih tinggi pada mass, mungkin karena hiperinflamasi yang berlebihan, dan juga terjadi peningkatan D-dimer, di mana pada mass disebabkan karena di IC, sedangkan pada severe COVID-19, karena pulmonary intravascular coagulopathy yang disertai dengan right heart strain, ini bisa diperiksa dengan SEG, mass disertai dengan acute respiratory distress syndrome, akan memungkinkan terjadinya penyebaran yang cepat dari inflamasi, sehingga terjadi severe COVID-19, pelepasan sitokin inflamasi dan kemokin ini dari paru menuju ke sirkulasi, sehingga terjadi systemic cytokine syndrome. Dan kemudian juga terjadi, di mana kemudian juga terjadi peningkatan dari blood clots, sehingga akan lebih menurunkan aliran darah, dan memungkinkan terjadinya multi-organ dysfunction shock dan sampai kematian. Saya akan memberikan beberapa catatan untuk dibawa pulang, sebenarnya untuk tidak dibawa pulang ya, karena melalui online, dibawa saja untuk catatan, apabila sitokin terlepaskan dalam jumlah yang sangat banyak, maka akan mengaktifkan respons imun, terjadi cytokine storm, dan sistem imun kita tidak dapat mengatasi hal ini, jadi tidak akan terjadi resolusi, sehingga kemudian cytokine storm ini akan menjadi nyata manifest. Dan cytokine storm ini merupakan suatu episode yang berat dari cytokine release syndrome, dan merupakan suatu komponen dari macrophic activation syndrome. Cytokine storm merupakan fenomena yang primer sebagai penyebab dari kematian COVID-19 maupun severe influenza dan lain-lain penyakit. Mengapa? Karena memungkinkan terjadinya multi-organ failure shock sehingga kematian dari penderita. hanya ini yang saya dapat berikan pada hari ini. Mudah-mudahan berkenan dan bermanfaat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih banyak sudah berkenan mendengarkan apa yang saya bicarakan pada hari ini. Mohon maaf tadi kalau agak terpatah-patah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Lisiani atas plenary lecture yang sangat menarik dan bermanfaat. Selanjutnya kita akan segera menyaksikan virtual food dari PT. Tawada Healthcare. Terima kasih. 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 Gambar juga lancar ya Baik, selamat pagi Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Kepada para profesor Para guru besar Para dokter spesialis patologi klinik Di seluruh Indonesia pada hari ini Terima kasih atas waktunya Jadi untuk sesi main re kali ini Kita akan bawa Hematologi sama e-clinical CLIA Jadi saya sama Mbak Ida Secara bergantian akan bawakan Dalam 20 menit ke depan Nah, untuk saya sendiri Kita akan bahas mengenai hematologi update Jadi, di masa sekarang Tes-tes hematologi seperti apa sih Ada update di sebelah mana Yang bisa membantu kita Khususnya Indonesia Dalam masa pandemi ataupun tidak Seperti itu Oke, baik Kita mulai bicara Untuk beberapa Kelas yang Jadi Di kelas-kelas rumah sakit Mungkin sudah menggunakan Alat hematologi yang sudah advance Bisa mengenali sel muda Dan yang lain sebagainya Lagi ke depannya seperti apa sih Ternyata ada Seluruh analisis lain Dimana alat Di minori namanya BC2000 series itu Dimodularkan dengan Automatic slide maker Hasil dari Analyser hematologi Nanti sesuai dengan rules yang berlaku Di ISLH Ataupun local rules Yang sudah Ditanamkan di lab expert Yang otomatis sudah built in nanti Dia akan mengerjakan sendiri Kalau memang ada rules yang mengharuskan Sample-sample tersebut Dibuat preparatnya Seperti itu Jadi Proses ini sudah terjadi otomatis Untuk di Hematologi Untuk Ketika Ketika Apa dibandingkan dengan Beberapa Ternyata minori punya 19 kombinasi Untuk membuat slide-nya Dari volumenya Dari sudutnya Dari waktunya Dari kecepatannya Untuk membuat slide Itu berbeda-beda Tergantung konsistensi 19 slide Tergantung 19 modul Tergantung Koma Konsistensi Kan nanti Mau sampelnya Fiskos Mau sampelnya Atau mau sampelnya Pekat Hasil dari Slide-nya akan Tersandar Ini juga Yang membuat Selular analysis Line mind ray Sampai saat ini Sudah digunakan di 7 bendera Atau 7 rumah sakit Rutin di Indonesia Jadi Untuk beberapa dokter Yang mungkin penasaran Monggo Kita bisa koordinasi Kita bisa komunikasi Untuk mungkin Side check Di beberapa Rumah sakit Kita bantu Untuk high end Lalu bagaimana Untuk rumah sakit Rumah sakit Yang mungkin masih pakai 3 diff Atau 5 diff Teknologinya Dari kita Kita bawakan Yang namanya Neutrophile Limposite Ratio Automatic reporting Jadi untuk Beberapa Dari 3 diff Dari 5 diff Yang sederhana Ini belum pakai Autologi Atau yang sudah pakai 6 diff BCN 6000 series NLR itu sudah Diotomatis Reporting Membantu kita juga Untuk memonitor Pasien Covid Ini Indonesia Karena peran laboratorium Juga tidak boleh dilupakan Kita juga punya Peran Covid yang Sudah Terdeteksi Positif Nah lalu Ada terobosan baru lagi nih Yang kita coba bawakan Mindray maunya apa nih Nah ke depannya Mindray ini Kita sudah launchingkan juga Yang namanya BC5390 CRP Nah Kita bisa lihat nih Kalau Untuk hematologi rutin CBC Diff R juga RBC juga Nanti di alat ini juga Kita tambahkan Satu parameter khusus Yaitu CRP Kita tambahkan CRP Disini nanti kita bahas Ke belakang Tetapi Ada pertanyaan juga Terus CRP nya yang mana mas Karena kalau sekarang Kita mengerjakan di alat kimia Itu ada regular CRP Untuk konsentrasi yang puluhan Sampai ratusan Ada juga yang High S CRP Yang konsentrasinya kecil-kecil Ada yang untuk Inflamatory Ada yang untuk Motensi kardiak Seperti itu Nah Kalau di hematologi Terus saya seperti apa Apa yang kita Gantikan Jadi kalau di hematologi Kita bukan bicara regular Kita bukan bicara HS CRP Tetapi adalah Keduanya Nah sekarang Satu kit yang sama Kita meraporkan Mulai dari hasil Paling kecil 0,2 Linearitasnya Sampai 320 Miligram per liter Yang diharapkan adalah Kalau di clinical chemistry Kita harus punya Dua kit yang berbeda Untuk menghitung CRP yang sama Di hematologi Sudah satu alat Rangenya juga Cukup panjang Sampai 320 Ini membantu Workflow di laboratorium Sehingga tidak perlu Banyak jenis reagennya Kepuluhan Coup solution Seperti yang diinformasikan Tadi Kalau sebelumnya Hematologi Dan kimia Itu harus digabungkan Untuk CBC Div plus CRP Kalau sekarang Satu alat saja Satu pengambilan Coup pasien Itu untuk Bisa menghasilkan Hematologi rutin Plus CRP Oke lalu Fitur lainnya Juga kita Untuk Tidak terlalu Jadi sangat Untuk mungkin Berapa rumah sakit Yang berfokus Ke ibu dan anak Seperti itu Sekitar 20 mikroliter Saja Di mana Satu rumah sakit Mungkin sudah pakai Alat hematologi Ini bisa menjadi Salah satu Backup unit Di Tempat Para dokter Oke Lalu selain CBC Div CRP Ternyata dia juga Bisa running CRP saja Jadi Yang juga kita Tawarkan Biasa saja bisa Mau CRP nya Sendiri juga bisa Nah lalu Sudah kita Ujikan juga Dengan beberapa Alat Clinical Ada BS800 Alat dari Minery sendiri Korelasinya juga Sangat baik Lalu kita Juga Beberapa Alat Di luar Reputable Chemistry Alasnya juga Sangat baik Jadi Korelasi antara CRP Dari hematologi Dengan alat Kimia Sangat Baik Kenapa CRP Kenapa Repot-repot Kita masukkan CRP Alat hematologi Karena ternyata Beberapa literatur Menunjukkan bahwa CRP itu Berkorelasi Dengan Severitas Dari Pasien Dalam rangka Pasien COVID Jadi Severitas Semakin tinggi CRP nya juga Meningkat Belajar banyak Dengan prof. Ariati Di beberapa Terima kasih banyak Prof. Ariati Lalu juga Ada Keterangan Bahwa Semakin Sevir Pasien Maka Semakin Tinggi Nilai CRP Untuk Sebagai marker Untuk Monitoring Severity Ini CRP Sangat Baik Bisa Digunakan Kita Sekali lagi Berterima kasih Karena mulai Dari awal Ada COVID Mindray Boleh Bekerjasama Di awal Awal April Kita Bekerjasama Dan waktu itu Ada usulan Juga Dari PDA SpotClean Untuk Screening Jadi Ada lab Dasar Hematologi Sama Kimia Klinik Nah Sekarang Bayangkan Kalau Alur Screening Ini Dilakukan Di satu Alat Yang Sama Dari PDA SpotClean Bisa Dilakukan Dalam Satu Sistem Yang Sama Ini Adalah Maksud Dari Kita Membawa CRP Kedalam Alat Hematologi Juga Berkembang Di Indonesia Melalui Pedomannya Dari Kemenkes Juga Kebutuhan Kebutuhan Untuk Menentukan Pasien Ini Harus Gimana Ini Kalau Sudah Sedang Atau Berat Harus Di Nah Kalau Sedikit Sharing Di China Juga Sama CRP Ini Bergabung Dengan Usia Dengan Cut-off Masing-masing Itu Untuk Grading Juga Apakah Pasien Ini Harus Langsung Lari Ke ICU Ataukah Harus Di Di rumah Saja Atau Seperti Nah Semoga Dengan Sudah Lin Seperti Ini Main Bisa Membantu Rumah Sakit Dan Laboratorium Untuk Menentukan Pasien Koneksinya Seperti Apa Juga Menawarkan Untuk Bapak Ibu Dokter Kalau Memang Nanti Tertarik Untuk Menentukan Cut-off Sendiri Di Indonesia Karena Sekarang Belum Ada Untuk Usia Dan CRP Atau Sekalian Dengan NLR Seperti Apa Main Kita Kita Bisa Siap Support Untuk Membuat Suatu Guideline Nasional Jadi Jangan Takut Jangan Sungkan Saya Untuk Berkomunikasi Lebih lanjut Apabila Ingin Dilakukan Studi Atau Ada Berapa Yang Tertarik Untuk Melakukan National Study Seperti Ini Untuk Kematologi Seperti Apa Seperti Yang Tadi Ada NLR Mulai Kita Aplikasikan Di Alat Alat Kita Yang 3 5 Diff Lalu Kita Tambahkan CRP Di 5 3 90 Kita Alat HN Kita 6000 Seris Sel Sel Mudah Seperti NRBC High Fluorescent Sel Blast Atipical Limposite Dan Alat HN Ini Kedepannya Kita Juga Akan Tambahkan Channel CRP Sehingga Nantinya Ada 7500 Yang Bisa Mengakomodir Alat Hematologi Advance Yang Sudah Ada CRP Di Sekitaran Itu Teknologi Updates Di Hematologi Semoga Bisa Memberi Gambaran Lebih Ke Arah Mana Teknologi Di Hematologi Sekarang Sedang Di Aplikasi Dari Saya Selanjutnya Akan Dilanjutkan Oleh Mbak Ida Dengan Topik Kemi Luminescence Mbak Ida Maaf Mbak Ida Masih Mbak Ida Assalamualaikum Sama Selamat Semuanya Saya Akan Melanjutkan Untuk Presentasi Berikutnya Yaitu Update Pemeriksaan Sarkov 2 Menuju Ke New Normal Era Saya Akan Share Untuk Presentasinya Sebentar Apakah Sudah Terlihat Sudah Terima kasih Suara saya Cukup nyaring Terdengar Bapak dan Ibu Semua Nyaring Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Pagi Salam Sejahtera Bagi kita Semua Yang Terhormat Profesor Guru Besar Doktor Dokter Bapak Dan Ibu Semua Pagi ini Melanjutkan Dari Presentasinya Mas Moses Saya Memberikan Update Mengenai Produk Untuk Sarkov 2 Dalam Menghadapi Nanti New Normal Era Seperti Yang kita Tahu Semua Bahwa Peranan Laboratorium Dalam Mendiagnosa Dan Memberikan Manajemen Solusi Dalam COVID-19 Pandemi Sangat Besar Banyak Pemeriksaan Laboratorium Yang sangat Berfungsi Untuk Itu Dari Sisi PCR Terutama Untuk Konfirmatory Diagnosa Dan Juga Dari Sisi Serologi Immuno Oside Chemistry Coagulation Dan Lainnya Beberapa Negara Termasuk WHO Juga Memberikan Informasi Dan Guidance Mengenai Bagaimana Peranan Serologi Test Dalam COVID-19 Pandemi Bisa Dilihat Di Sini Dan Sudah Banyak Dikupas Oleh Beberapa Dokter Yang Sangat Expert Menre Sendiri Untuk Men-support Hal Tersebut Mempunyai Alat Imunologi Yang Mempunyai Teknologi Chemiluminescent Ada pun Chemiluminescent Yang Digunakan Oleh Menre Yang Disebut Dengan Glow Chemiluminescent Dimana Pada Proses Pembacaan Sinar Yang Terbentuk Tidak Langsung Dibaca Tetapi Dibiarkan Untuk Menjadi Stabil Dan Kemudian Dibaca Pada Hasil Yang Optimal Dengan Teknologi Ini Diharapkan Hasil Menjadi Lebih Akurat Dan Optimal Untuk Pemeriksaan COVID-19 Sendiri Menre Saat ini Sudah Beredar Produk Dengan Nama Sarkov 2 IGM Dan Sarkov 2 IGG Dimana Keduanya Running Dalam Alat 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 Otomatik Camiluminescent CL Series Dan Mempunyai Metode Sandwich Dengan Sample Volumenya Hanya 10 Mikro Dan Sample Type Serum Dan Kalau Dalam Kondisi Tertentu Bisa Digunakan Juga Untuk Plasmanya Untuk Sensitivity Dan Spesifitinya Juga Sangat Baik Bisa Dilihat Di Sini Kemudian Bagaimana Untuk Hasilnya Kami Mempunyai Produk Itu Sudah Terpisah Antara IGM Dan IGG Dimana Untuk Hasil IGM Itu Selain Keluar Hasil Reaktif Dan Non-reaktif Juga Akan Keluar Cut-off Indeknya Sedangkan Untuk Yang IGG Selain Hasil Reaktif Dan Non-reaktif Juga Akan Keluar Satuannya Dalam Bentuk Unit Per Mililiter Nah Reaktif Tersebut Sudah Divalidasi Oleh Balik Bangkes Dengan Sensitivity Dan Specificity Yang Sangat Baik Yaitu Sensitivity Untuk Yang N91,5 Untuk Yang G97,9 Specificity Keduanya Adalah 100% Dan Dianggap Memenuhi Sarat Uji Validasi Bagaimana Kemudian Setelah Sama-sama Kita Fighting Dalam Era Pandemi Ada Era Selanjutnya Yang Biasa Disebut Dengan Era New Normal Nah Khususnya Untuk Bagaimana Tenaga Kerja Kedepannya Bagaimana Proses Vaksinasi Yang Saat Ini Sedang Processing Di Indonesia Nah Di Beberapa Negara Khususnya Di Eropa Itu Ada Gaiden Untuk Para Pekerja Yang Akan Kembali Bekerja Dimana Peranan Serologi Dan PCR Ini Sangat Berperan Dalam hal ini Di Indonesia Sendiri Dari Beberapa Customer Kami Yang Mengusung Medical Checkup Untuk Tenaga Kerja Ini Sudah Dilakukan Bagaimana Screennya Menggunakan Pemeriksaan Sarko Sarko Serologi Dan Bagaimana Juga Konfirmatorinya Menggunakan PCR Kemudian Masuk Ke era Yang Vaksinasi Di Beberapa Negara Vaksinasi Ini Sudah Mulai Dilakukan Begitu Juga Di Indonesia Yang Sudah Mulai Berproses Pertanyaannya Apakah Vaksin Itu Akan Bertahan Sampai Selamanya Ataukah Dia Hanya Bertahan Dalam Beberapa Periode Nah Ini Yang Sedang Atau Masih Di Resert Atau Diteliti Untuk Menghadapi Era New Normal Ini Menre Akan Mengeluarkan Desain Pemeriksaan Yaitu Netralisasi Total Antibody RBD IGG Dan Total Antibody Di mana Target Dari Ketiga Pemeriksaan Itu Berbeda Untuk Yang Total Kami Menggunakan Spek RBD Total Baik Itu Yang M G Dan A Itu Diperiksa Sedangkan Untuk Yang RBD IGG Itu Hanya Targetnya Di IGG Dan Yang Untuk Spesial Untuk Netralisasi Kita Bisa Dilihat Disini Targetnya Lebih Spesifik Seperti Yang Kita Tahu Bahwa Saat Ini Netralisasi Tes Itu Banyak Menggunakan Teknologi Yang Disebut VNT Atau Virus Netralisasi Test Atau Biasanya Disebut Dengan PRNT Untuk Teknologinya Dimana Teknologi Ini Merupakan Standar Atau Golden Standard Teknologi Tetapi Teknologi Ini Memerlukan Keahlian Yang Sangat Khusus Memerlukan Karena Bermain Dengan Makhluk Hidup Virus Maka Diperlukan Minimal Level 3 Untuk Biosafety Dan Untuk Pemeriksaannya Sendiri Membutuhkan Waktu Paling Tidak 4 Hari Karena Itu Kemudian Menre Mengeluarkan Teknologi Untuk Pemeriksaan Naturalizing Antibody Ini Yang Disebut Surrigate Virus Netralisasi Test Dimana Mengusung Teknologi Menggunakan Cam Illuminescent Diharapkan Hasil Lebih Cepat Dan Lebih Safe Karena Tidak Menggunakan Patogen Reagensianya Sendiri Adalah Naturalizing Antibody Dan SRBDIGG Karena Targetnya Beda Kemudian Fungsinya Juga Beda Pasti Metodenya Juga Berbeda Untuk Total Antibody Mind Menggunakan Teknologinya Sandwich Method Untuk Yang RBDIGG Menggunakan Indirect Method Sedangkan Untuk Yang Netralisasi Itu Menggunakan Competitive Method Ada pun Function Dari Ketiga Parameter Tersebut Untuk Yang Neutralizing Antibody Dan SRBD Ini Banyak Berperannya Nanti Untuk Melihat Antibody Protektif Baik Itu Setelah Vaksinasi Sedangkan Untuk Total Antibody Nanti Banyak Berperannya Di Screening Karena Dia Bisa Mendeteksi Tidak Hanya G Tetapi M Dan A Juga Ini Adalah Hasil Penelitian Internal Dari Main Ray Dibandingkan Dengan PCA Dan Hasil Ketiganya Itu Baik Sensitivity Dan Specificity Sangat Bagus Bisa Dilihat Di Sini Untuk Sensitivity Lebih Dari 96 Sedangkan Untuk Neutralizing Antibody Dibandingkan Gun VNT Bisa Dilihat Di Sini Bahwa Hasil Dari Sensitivity Itu Sangat Bagus Yaitu 95% Sedangkan Specificity Yaitu 100% Selain Pemeriksaan Tersebut Mindray Juga Mempunyai Parameter Untuk Supporting COVID-19 Ini Yaitu Procacitonin Veritin Vitamin D Cardiac Marker Dimana Ada Troponin E Dan CKMB Masa Di Dalamnya Semuanya Bisa Dirandingkan Dalam Satu Alat Menggunakan Volume Yang Kecil Dan Waktu Yang Cepat Serta Fully Automatic Reagensianya Pun Kemasannya Hanya 2x50 Untuk CLIA Saat Ini Merupakan Yang Terkecil Untuk Kapasiti Reagensianya Selain Pemeriksaan Tersebut Menry Setelah RH Mungkin Nanti Sudah Selesai Untuk Sarkov Alat Dan Produk Ini Juga Bisa Digunakan Tidak Hanya Untuk Pemeriksaan Sarkov Tetapi Untuk Pemeriksaan Rutin Imunologi Lainnya Seperti Infectious Infectious Fertility Kemudian Tumor Marker Kemudian Untuk Alatnya Sendiri Menry Mempunyai Rank Alat Yang Sangat Banyak Dari Yang White Misalnya Yang Bisa Dihubungkan Dengan Imunologi Dan Chemistri Sampai Alat Yang Dimensinya Kecil Dan Ada Alatnya Yang Sudah Ada Di Katalog Juga Yaitu Seri CL1000i Nah Yang Saat Ini Banyak Beredar Lebih Dari 75 Instalasi Yaitu Adalah 900i 1000i Dan 2000i Jadi Dari Semuanya Bisa Disimpulkan Bahwa Semua Reagensianya Menry Termasuk Di Dalamnya Adalah Neutralizing Antibody RBDIGG Dan Total Antibody Saat Ini Sudah Menerima Sertifikasi CIMA Dan Comparation Dengan PCR Dan VNT Itu Hasilnya Sangat Bagus Dan Saat Ini Kami Dalam Prosesing Untuk Validasi Terutama Untuk Tiga Reagen Tersebut Di Balit Bangke Satu Lagi Untuk Pemeriksaan Immunologinya Menry Itu Menggunakan Alat Fully Otomatik Dan Close Dalam Artian Tertutup Dalam Prosesing Pelaksanaannya Sehingga Bisa Menghindari Adanya Kontaminasi Dan Menggunakan Kit Yang Kecil Kemasannya Sehingga Efisien Kami Mengingatkan Juga Kepada Para Ibu Dan Bapak Dokter Sekalian Bahwa Untuk Sarkov Pandemi Ini Sarkov 19 Pandemi Ini Menry Memberikan Solusi Berusaha Memberikan Total Solusi Di Tiga Produk Yaitu Produk Immunologi Hematologi Dan Satu Lagi Produk Kimia Yang Di Dalamnya Juga Ada Liver Function CRP Kine Function Dan Kardia Sebelum Berakhir Kami Dari Menry Mengucapkan Terima kasih Yang Tak Terhingga Pada Seluruh Pahlawan Yang Sudah Sangat Berjasa Terutama Pada Dokter Dokter Terutama Dokter Patologi Klinik Dalam Hal Ini Kepada Semua Tenaga Kerja Di Rumah Sakit Berawat Dan Polisi Firefighter Atas Semua Dedikasinya Yang Sangat Sangat Berharga Kembali Kami Mengucapkan Terima Kasih Don't Give Up There Are Rainbow After Rain Kita Sama Sama We Still Fighting In COVID-19 Pandemi Selanjutnya Cara Akan Kami Serahkan Ke Pak Arby Untuk Acara Sedikit Hiburan Yaitu Quiz Silahkan Pak Arby Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya share screen ya dok Ya baiklah Masuk ke sesi quiz time ya Bersiap-siap ya Bapak Ibu Dokter Prof Ini acara hiburan Dari Main Re Mohon maaf Apakah sudah dipin Ke slide saya Dan wajah saya Bu Ida Tampilannya Oke Terlihat Udah Jelas Ya 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 Bapak Ibu Dokter Sudah Lihat Semua Siap-siap Ya Nah Ini adalah Peserta Yang join Atau Terdaftar Di Pit Part Clean Mengikuti Webinar Main Re Dari awal Sampai Selesai Tadi Pemenangnya Sesuai Yang Tercepat Dan Sesuai Aron MC Nanti MC Atau Tim Saya Akan Bantu Ketik Mulai Jawabannya Dianggap Sah Jawabannya Bisa Single ABC Bisa Dua Jawaban Bisa ABC DE Dan Semuanya Oke Ini contoh soal Ya Contoh soal Ini bukan Ini Oh maaf Ini gak ada Hadiahnya Berikut Adalah Main Re Yang bisa Pemeriksaan Infeksi RBC Ini buat Malaria And RBC Body Flood Jawabannya Adalah Tara Bisa Buat Sorry Maaf Slide-nya Gak Jalan Jawabannya Bisa Buat Semuanya Oke Bisa Dimulai Pada Gangan Jari Kita Mulai Dari Satu Dua Tiga Jawabannya Yang Dianggap Di Chatbox Bapak Ibu Dokter Tolong Tim Main Re Monitor Mas Aldo Bantu Kasih Apa Apa Coba Tes Dicat Udah Bisa Ngechat Semua Udah ABC D Oke Oke Jawaban Yang Dianggap Benar Adalah Jawaban Setelah Kata Mulai Dari Timnya Main Re Bismillahirrahmanirrahim Soal Pertama Produk Serologi Sarkov 2 Dari Main Re Yang Sudah Terjual Maupun Yang Akan Dilaunch Yang Berperan Membantu Screening Diagnosis Follow Up Pasca Vaksin Adalah Ini Tampilannya Bapak Ibu Semua Ya Dokter Mohon Jawab Tolong Tim Dibantu Monitor Sudah Dimulai Wow Cepat Sekali Wow Ketikannya Banyak Bisa Dibantu Si Stan Sudah ketika Kita mulai Dari Aldo Atau Dari Randy Sudah Dimulai Mas Siapa Yang Benar Do Kuncinya Dulu Kuncinya Adalah ABCD Semuanya Benar Jadi Madre Bisa Sebagai Total Solution Untuk Pemeriksaan Sarkov 2 Boleh Dijawab Do Boleh Diinformasikan Jawabnya ABCDE Ah Sorry ABCDE Yang Tercepat Di bawah Kata Mulai Ada Atas Nama Gilian Seipala Jawabannya ABCDE Selamat Dokter Mohon dibantu Ketik ya Dok Aldo Sorry Aldo Bantu Diketik Namanya Benar Oke Terima kasih Dokter Gilian Ada Ada Soal Kedua Dok Jangan Khawatir Dok Ya Bisa Semuanya Bisa Setengah Bisa Satu Doang Oke Berikutnya Siap-siap Lemaskan Jari Satu Dua Tiga Apa Kelebihan Reagen IgG Sarkov 2 Dari Mindray Yang Untuk Memberikan Hasil Reaktif Dalam Bentuk Report A Cut-off Index B U Permili C D Persentase Mohon Bantu Kita Mulai Dok Wow Sudah Banyak Yang ketik Ya Oke Untuk IgG Kita Adalah Tunggu dulu Tunggu dulu Saya bahas IgM Untuk IgM Kita Dia memiliki Cut-off Index Jadi A Salah Jawabannya Adalah B You Permili Mohon Dibantu Siapa yang Tercepat Setelah Kata mulai Wow Jawabannya Banyak B Selamat Yang Jawab B Ada Dr. Nurdinia Mas Selamat Dr. Dr. Nurdinia Jangan khawatir Bapak Ibu Dokter Pertanyaan Quiz 1 2 Sudah Selesai Tapi ada Yang Main Quiznya Oke Ini Tolong ya Hati-hati Jawabannya Supaya Benar Saya akan Mulai 1 2 3 Ini adalah Main Quiz Berapakah Range Pembacaan CRP Di Alat Hematologi Plus CRP Mindray BC 5390 Mohon Diketik Mulai Soalnya Sudah Bisa Jawabannya Jawabannya Sudah Muncul A 110 0,2 Sampai 100 C 0,2 Sampai 50 D 0,2 Sampai 300 Miligram Per Liter Wow Sudah 200 C Wow Sudah Ketika Kita Mulai Sudah Mas Oke Jawabannya Yang Benar Adalah D 0,2 Sampai 320 Miligram Per Liter Jadi Untuk High CRP Pun bisa Dideteksi Yang Related Sama Kardiak Di Alat Mindray Dan Untuk CRP Biasa Pun Bisa Diperiksa Selamat Siapakah Tercepat Dokter Dita Mernita Setiawati Jawaban D Oke Selamat Dokter Berikut Adalah Hadiahnya Hadiah Quiz Pertama Dan Kedua Adalah Huawei Fit Yang Baru Ini Bisa Untuk Personal Trainer Di Koneksi Whatsapp Dan Lain Oke Selamat Para Pemenang Selamat Selamat Thank you Kita boleh Foto Atau gimana Bu Ida Atau Bapak Ibu Dokter Panitia Oke Terima kasih Sampai ketemu lagi Nanti Bisa kontak Teman-teman Dari Main Bapak Ibu Terima kasih Assalamualaikum Susah Selalu Waalaikumsalam Terima kasih Arbi Halo Prof Ya Prof Silahkan Kembali Kepan Panitia Baik Terima kasih Kepada PT Manre Atas materinya Selanjutnya Tidak lupa Kami ucapkan Terima kasih Kepada Para mitra kerja Yang telah Mendukung Berlangsungnya Acara PT Virtual ini PT Rioca Medica Transmedic Windhealth Mindray Mitra Bahagia Medilab PT Nelta Multigrasia PT Inti Makmur Mediatama Dan Roche PT Sabah Indonesia Sismek Simen Indonesia Prodia Sipatria Andalan Medica Samara Samara Overseas Koparino Sawada Healthcare PT UBC PT Brewersen Habit Rapid Diagnostik PT Biomedic Scientific Indonesia PT Deksa BIPA Healthcare Jembatan 2 PT Horiba PT BD PT Dimensi Fitra Semesta PT Diasika Biotek Indonesia Selanjutnya Akan kami Umumkan Tiga peserta Yang berhak Mendapatkan Grand Flight Karena Sudah Menjadi Peserta Yang Paling Aktif Dan Peserta Yang Paling Setia Dalam Mengikuti PIT Selama Empat Hari Ini Yang Yang Pertama Adalah Dokter Ferdian K Spesialis Patologi Klinik Dari RS Muhammad Hussein Palembang Yang Akan Mendapatkan K 151 Stereo Head Kemudian Yang Berhak Mendapatkan Grand Flight Kedua Kedua Adalah Dokter Imade Siladar Mana Spesialis Patologi Klinik Dari RS UD Sanjiwani Yang Akan Mendapatkan Swoce Pulsa Lalu Yang Ketiga Adalah Dokter Floreza Ari Fardana Esker Dari RS UP Sangla Yang Akan Mendapatkan Smart Watch Nibet 4 Para Pemenang Akan Dihubungi Oleh Pihak Panitia Oleh Mekanisme Selanjutnya Acara Selanjutnya Adalah Pengumuman Pemenang Danda Subrata Award Yang Disponsori Oleh PT Simer Sebelumnya Akan Kami Sebutkan Terlebih Dahulu Para Finalis Dari Ganda Subrata Award 2020 Bidang Kimia Imunologi Dan Mikrobiologi Para Finalisnya Yang Pertama Adalah Dokter Maudi Oktarini Dari Universitas Andala Peserta Yang Kedua Adalah Dokter Carlos Carlos Marihot Sibal Garyang Dari Universitas Airlangga Lalu Finalis Selanjutnya Adalah Dokter Irin Evin Intia Dari Universitas Gajak Mada Finalis Selanjutnya Adalah Dokter Dita Mernita Dari Universitas Airlangga Finalis Selanjutnya Adalah Dokter Grace Yuni Susanti Dari Universitas Diponegoro Finalis Selanjutnya Adalah Dokter Putri Hidayasa Dari Universitas Hasanuddin Finalis Selanjutnya Adalah Dokter Sarpa Padisa Dari Universitas Diponegoro Selanjutnya Saya akan mengumumkan Pemenang Ganda Subrata Award Dimulai Dari Juara Ketiga Juara Ketiga Diraih Oleh Dokter Rizki Lulia Fatwa Kulungan Dari Universitas Sumatera Utara Selanjutnya Untuk Pemenang Kedua Diraih Oleh Dokter Teresa Sudiati Uci Dari Universitas Brawijaya Dan Juara Pertama Diraih Oleh Dokter Raifa Wis Darila Dari Universitas Indonesia Selamat Kepada Para Pemenang Kemudian Saya akan Mengumumkan Pemenang Herjuno Scientific Award Yang Disponsori Dari PT PT Sismet Untuk Kategori SP1 Juara atau Pemenang Ketiga Diraih Oleh Dokter Purbo Sari Dari Universitas Gajah Mada Untuk Juara Kedua Diraih Oleh Dokter Nur Mas Kailah Dari Universitas Sumatera Utara Dan Pemenang Pemenang Pertama Atau Juara Pertama Diraih Oleh Dokter Yuniang Ningsi Solano Dari Universitas Hasan Udin Selamat Kepada Para Pemenang Selanjutnya Saya Akan Mengumumkan Pemenang Herjuno Scientific Award 2020 Kategori SP2 Yang Saya Mulai Pertama Adalah Dengan Juara Ketiga Juara Ketiga Diraih Oleh Dokter Yuliana Dan Imra Sari Dari Universitas Erlangga Untuk Pemenang Kedua Diraih Oleh Dokter Sintia Dari Universitas Indonesia Untuk Pemenang Yang Pertama Diraih Oleh Dokter Fuad Ansori Dari Universitas Gajah Mada Selamat Kepada Para Dokter Yang Telah Memenangkan Herjuno Scientific Award Selanjutnya Akan Saya Umumkan Pemenang Presentasi Oral PIT 19 PGS PAD 2020 Yang Pertama Dari Bidang Non Hematologi SP2 Dan SPPK Untuk Juara Ketiga Diraih Oleh Dokter Satyanisi SPPK Dari Universitas Gajah Mada Juara Kedua Diraih Oleh Dokter Briliana Nurrohima SPPK Dari Rumah Sakit Dari Rumah Sakit Mata Yogyakarta Juara Pertama Jatuh Kepada Dokter Ferdi Roylan Marpao SPPK Dari Universitas Erlangga Selanjutnya Untuk Pemenang Presentasi Oral PIT 2009 PDS PAD 2020 Kategori Bidang Non Hematologi SP1 Juara Ketiga Jatuh Kepada Dokter Novita Anggil Lestari Dari Universitas Diponegoro Selanjutnya Juara Kedua Jatuh Kepada Dokter Resvi Livia Dari Universitas Pajajaran Dan Juara Pertama Diraih Oleh Dokter Kiki Nabila Dari Universitas Gajah Mada Selamat Kepada 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 Pemenang Selanjutnya Akan Saya Umumkan Pemenang Presentasi Oral PIT PDS Parklin 2020 Kategori Bidang Non Hematologi SP1 Juara Ketiga Diraih Diraih Oleh Dr. Sherly Carolina Dari Universitas Udayana Juara Kedua Diraih Oleh Dr. Suci Iryani Dari Universitas Hasanuddin Dan Juara Pertama Yaitu Kepada Dr. Laura Dari Universitas Brawijaya Selanjutnya Saya Akan Umumkan Pemenang Dokter Ilminya Untuk Pemenang Juara Ketiga Diraih Oleh Dr. Pandem Puturanda Traditial Dari Universitas Erlangga Selanjutnya Untuk Juara Kedua Diraih Oleh Dr. Dina Nurul Istiqomah Dari Universitas Indonesia Untuk Juara Pertama Diraih Oleh Dr. Purbo Sari Dari Universitas Gajah Smada Demikianlah Pengumuman Pemenang Selamat Bagi Para Pemenang Selanjutnya Para Pemenang Dari Kategori Harjuna SP1 Harjuna SP2 Dan Ganda Subrata Akan Akan Dipublikasikan Di Indonesia Journal of Clinical Pathology Acara Acara selanjutnya Adalah Upacara Pelantikan Subspesialis Patologi Klinik Mari bersama-sama Kita Saksikan Upacara Pelantikan Dokter Subspesialis Patologi Klinik Periode 2019 2020 Berikut para Lulusan Peminatan Hematologi Dokter Dokter Edward Kurnia SL MM MHKES Spesialis Patologi Klinik Konsultan MSIMED Universitas Diponegoro Dokter Vasni Halil MKES Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Ingrid Angelin Hutagalung MKES Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Yosanti Elsa Kartikawati Spesialis Patologi Klinik Konsultan MKES Universitas Pajajaran Dokter Wahyu Finasari Said Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Dokter Inyoman Wande Esket Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Air Langga Dokter Linda Rosita MKES Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter 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 Nyoman Suci Widya Stiti MKES Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Mercy Tiarmau Li Panjaitan Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Husni Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Dokter Agus Kosasih Spesialis Patologi Klinik Konsultan Mars Universitas Indonesia Dokter Zulkifli Supranto Siman Juntak MKET Klinpet Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Peminatan Bang Darah Dan Kedokteran Transfusi Dokter Tony Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Erisa Maisurita Devi Mara MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Misnah Mkes Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Hiratna Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Profesor Doktor Dokter Anak Agung Wiradewi Lestari Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Bobby Mulyadi Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Titin Budiati MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Nini Yosida MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Ida Adayanti Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Sri Nurul Hidayah MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Siti Fatona Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Edi Purwanto MSI Med Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Peminatan Endokrinologi dan Metabolisme Dokter Meita Hendria Ningtias MSI Med Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Diponegoro Dokter Chatur Suci Sutrisnani M.Biomed Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Air Langga Dokter Wiswan Hadi Kusuma MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Peminatan Hepatogastro Enterologi Dokter Yusra Spesialis Patologi Klinik Konsultan PhD Universitas Indonesia Peminatan Penyakit Infeksi Dokter Koi Rida Vinahari Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dokter Nisayu Dewi Budiani Spesialis Patologi Klinik Konsultan MKS Universitas Pajajaran Dokter Mastiar Endang Frida Siahaan MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Gajah Mada Dr. Luhung Budi Budia Ilmiawan Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Pajajaran Dr. Dwi Aryani MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. 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 Sotya Ningsi Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Agustin Iskandar MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Air Langga Dr. Sri Kartika Sari Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Weni Rinawati Spesialis Patologi Klinik Konsultan Mars Universitas Indonesia Dr. Dewi Indah Noviani Pratiwi MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Dea Noviana Pramantik MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Nunung Dartini Wahyun Nintias MSC Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Hermi Indita Malewa Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Sukmam MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Dr. Yanwarni W. BP MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Peminatan Kardio Serebro Faskular Dr. Sri Suryo Adianti MKS Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Indonesia Dr. Sintia Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Indonesia Dr. Astuti Giantini Spesialis Patologi Klinik Konsultan MPH Universitas Indonesia Peminatan Nefrologi Dr. Dr. Nindya Sugiharto M. Ket Clean Path Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Sumatra Utara Dr. Mohamad Riza Lubis Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Sumatra Utara Peminatan Onkologi Dr. Dr. Liana Setiawan Spesialis Patologi Klinik Konsultan Universitas Gajah Mada Demikian Terima Kasih Selanjutnya Sambutan Dari Ketua Komisi Pendidikan Subspesialis Dari Profesor Dr. Budi Mulyono Spesialis Patologi Klinik Konsultan MM Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Salam Dahtera Untuk Kita Semua Yang Saya Arumati Ketua Kolegium Patologi Indonesia Yang Saya Arumati Ketua Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Dan Ketua Produk Indonesia Para Anggota Kolegium Yang Saya Penggalkan Para Ketua Program Studi Pendidikan Dokter Spesialis Patologi Dari Universitas Sumatera Utara Universitas Indonesia Universitas Pajajaran Universitas Diponegoro Universitas Erlangga Universitas Kejamatan Dan Yang Berbahagia Para Dokter Baru Yang Dilantik Hari Marilah Kita Yang Utama Dan Kita Utamakan Bersyukur Dari Dari BDS Patrik Dalam Sematah Ini Dapat Kami Laporkan Bahwa Hari Ini Dilantik 49 Dokter Subsalis Patologi Klinik Yang Terdiri Dari 9 Keminatan Subsalis Patologi Dimatologi Penyakit Infeksi Neurologi Imunologi Hipatogastroenterologi Kardiosiriprofaskulat Indokrinologi Dan Metabolisme Onkologi Serta Pangdarah Dan Ketotatramusin Perusahaan ini Merupakan Hasil Pendidikan Yang Terakhir Dari Sistem Pendidikan Yang Kolegium Karena Menurut Undang-Undang Kita Harus Berubah Kepelidikan Yang Univis Sehingga Alhamdulillah Dalam Kerangkaian Pandemik Ini Kita Pasti Bisa Menghasilkan Dokter-Dotter Subsalis Patologi Klinik Yang Diharapkan Nanti Dapat Menyumbangkan Keilmuan Di Patologi Untuk Menyumbangkan Pelayanan Kesehatan Di Indonesia Oleh Ketua Ketua Kolegium Dapat Mengarahan Supaya Para Lurusan Dapat Menyumbangkan Dalam Keilmuan Dan Pengembangan Patologi Dalam Pahiran Kesehatan Di Indonesia Mungkin Yang Saya Sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Berkatu Dan Yang Terakhir Adalah Sambutan Dari Ketua Kolegium Dokter Spesialis Patologi Klinik Profesor Dokter Dokter Ida Parwati STPK Konsultan THP Dan Yang Berbahagia Para Lulusan Dokter Spesialis Patologi Klinik Konsultan Yang Baru Dengan Bangga Saya Ucapkan Selamat Walaupun Dalam Situasi Pandemi Sudara Sudah dapat Menyelesaikan Program Subspesialisasi Ini Dengan Baik Menjadi Konsultan Bukan Bukan Hanya Untuk Mendapatkan Sertifikat Kompetensi Subspesialis Tapi Harus Mampu Menjawab Persoalan Diagnostik Dalam Upaya Pengelolaan Pasien-pasien Di Tempat Kita Bekerja Semoga Dapat Terus Menerus Mengupdate Ilmunya Dan Semoga Bermanfaat Bagi Masyarakat Banyak Terima Kasih Selamat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Demikianlah Upacara Pelantikan Subspesialis Patologi Klinik Bersama Kita Bisa 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 Berakhir Pula Dan Acara PIT Ke-19 Virtual 2020 Perhimpunan Dokter Spesialis Patologi Klinik Dan Kedokteran Laboratorium Indonesia Membakar Ikan Di Atas Bara Bara Wujud Daripada Api Terima Kasih Ingin Dikata Semoga Kita Berjumpa Lagi Sampai Sampai jumpa Kembali Di Konkur Dan PIT Tahun Depan Di Banjar Masin Selamat Siang Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh BDS Patologi Klinik Indonesia Selalu Siap Seja Melayani Kesehatan Di Kota Dan Desa Desa BDS Patologi Klinik Indonesia Kebanggaan Kita Siap Rampil Melayani Rakyat Kota Dan Desa BDS Partik Maju Terus Periksa Ruting Dan Khusus Siap Selalu Setiap Waktu Rakyat Sehat Bangsa Kuat Besar Kelawan Menyakit BDS Partik Maju Dan Jaya BDS Patologi Klinik Indonesia Selalu Siap Seja Melayani Kesehatan Masyarakat Indonesia BDS Patologi Klinik Indonesia Kebanggaan Kita Kini Melayani Masyarakat Indonesia Indonesia BDS Patologi Maju Terus Periksa Ruting Dan Khusus Siap Selalu Setiap Waktu Rakyat Sehat Bangsa Kuat Besar Kelawan Penyakit Selamat Ulang Tahun PDS Patlim Ketiga P Bersama Kita Bisa Bersama Kita Bisa Bersama Bisa Bersama Kita Bisa Bersama Bisa Semua pemirsa Terima kasih Selamat, selamat, baik Bagus acaranya Selamat, Pak, jumpa Terima kasih banyak, Prof. Lish Prof. Ida, Prof. Lish Bagus acaranya, timinat Semuanya, Prof. Ratna Peserta sampai terakhir masih 800-an Iya loh, oh keren Terharu Terima kasih banyak Selamat ya, Prof. Ariyati Terima kasih banyak Selamat, Terima kasih banyak Prof. Ida, Prof. Mati Sudah mudah Depan bisa ke Banjarmasin Insya Allah Kita makan Ini kepiting Kepiting Insya Allah Prof. Ratna Prof. Ratna semangat Prof. Ratna semangat banget Makanya pakai baju merah Baju merah makasih semuanya terima kasih terima kasih mari di rumah masing-masing di Medan aja di Medan aja di Medan ya di Medan terima kasih Prof. Hukih Prof. Ida Prof. Ratna semua yang ada